Intro Hai Sobat Iwa, kembali bersama saya Cosmas Kusali dalam film Arh dari Iwa TV Intro Nah Sobat Iwa, kali ini kita akan kembali membahas arsitektur lagi dalam film yang bertemakan action superhero Penasaran? Saksikan film Arh Iwa TV sampai selesai Iron Man atau Anthony Edward, Tony Stark adalah pahlawan super fiksi yang muncul dalam buku komik Amerika yang diterbitkan oleh Marvel Comics Karakter Iron Man diciptakan oleh penulis dan editor Stanley yang dikembangkan oleh penulis skenario Larry Lieber Dan dirancang oleh seniman Don Hack dan Jack Kirby Sepanjang sebagian besar sejarah publikasi karakter Iron Man telah menjadi anggota pendiri tim superhero Avengers Dan telah tampil dalam beberapa inkarnasi dari berbagai seri buku komik sendiri Iron Man telah diadaptasi untuk beberapa acara TV animasi dan film Karakter ini diperankan oleh Robert Downey Jr. dalam film aksi Iron Man di tahun 2008 Yang merupakan box office Donnie yang menerima banyak pujian untuk penampilannya Karakter ini diperankan oleh penulis dan film aksi Iron Man di tahun 2010 dan 2013 The Avengers dan beberapa lainnya Serta Infinity War tahun 2018 dan sequelnya Avengers Endgame 2019 di Marvel Cinematic Universe Nah sobat iwa pasti tidak asing lagi dengan film Iron Man Kali ini di film R Iwa TV kita akan memasuki dan menjelajahi rumah atau bangunan dari Iron Man Komitmen Nippon Pain selalu mempersembahkan yang terbaik di kelasnya Dengan reologi yang optimal memberikan hasil maksimal Nippon Pain kualitas tanpa kompromi terbukti lebih baik Nah sobat iwa tidak seru dong kalau hanya dengerin saya sendirian yang berbicara disini Maka dari itu kali ini kita mengundang sahabat saya sobat saya yaitu Satrio Helamba Halo Bro Kosmas Pak Kamal Halo baik-baik Kita lama lagi ketemu ya Banget ya Tadi saya mendengarkan sinopsis yang disampaikan Bro Kosmas ini terkait dengan film Iron Man Yang untuk kita ulas pada saat ini di Iwa TV Ini sangat menarik film ini ya Apalagi kalau kita ulas terkait dengan rumahnya Iron Man gitu ya Karena rumahnya Iron Man ini menginspirasi Sebetulnya itu rumahnya hanya apa ya Hayalan ya Ini kan fiction ya Fiction ya Fiction Realnya nggak ada di dunia nyata itu tidak terbuat gitu ya Benar Karena itu hanya 3D ya yang disampaikan di Iron Man Memang kalau film-film Hollywood itu ketika membuat apa namanya film Dia melibatkan ahli-ahli termasuk arsitek gitu kan Tapi mungkin justru ini Bro Para arsitek itu ini idamannya nih membuat karya-karya fiction ini Karena kan nggak ditutup mengenai strukturnya ya Jadi yang penting adalah 3D idenya keren banget gitu kan Betul Tampilannya keren Dia nggak mikirin struktur Mau bangunannya floating Cantilevernya sepanjang apa Bebas Bebas Nah itu dia Kreativitas arsitek ini ditantang betul di film ini gitu ya Untuk visual ya Secara visual gimana sih membayangkan rumah Iron Man yang ultramodern ya Banyak curve-nya gitu ya Sudut-sudut lancip mungkin gitu ya Jadi kita kembali lagi Apa sih sebenarnya keunikan daripada rumah Iron Man ini ya kan Kalau kita lihat ya Yang paling benar-benar unik adalah bahwa dia itu kan Berada di top ya suatu tebing ya Iya Jadi dia itu ada di situ Terus kemudian Patrial yang dipakai kebanyakan adalah concrete ya Betul Concrete Kemudian dia floating Iya Di atas tebing-tebing itu ya kan Nah jadi itulah sebenarnya mungkin imajinasi utama yang ingin ditunjukkan dalam film ini kali ya Dari cost biaya juga pasti itu tidak sedikit ya Betul Kita tahu lah itu mengecor di atas satu Membawa ke atasnya aja udah setengah mati ya Terus belum lagi bagaimana kita menancapkan fondasi di batu-batu tebing dan sebagainya ya kan Iya betul sekali bro Fros mas Jadi ada beberapa rumah tinggal yang terinspirasi oleh film Iron Man Wah itu keren banget Itu aseteknya pasti happy banget ya Happy Dikasih tiga sini ya Iya baru-baru ini mungkin yang kita dengar rumah yang mirip film Iron Man itu baru terjual di California Yang beli Alicia Keys Wow Iya Dia berhasil juga mempunyai itu ya Apa pandangan ke masa depan Jadi hanya orang-orang yang berani yang mempunyai visi terhadap masa depan Yang berani untuk membeli atau memiliki karya-karya seperti ini ya Betul Betul Dan kalau kita lihat film Iron Man ya Tidak hanya arsitekturnya saja tapi interiornya juga high tech ya Benar High tech Jadi itu lah Sebenarnya kan gini ya Kalau kita lihat apa sih tujuan mereka membangun bangunan seperti ini Satu mereka ingin membangun sesuatu yang menyatu dengan alam Iya Tapi padahal menyatu dengan alam bukan menjadi suatu kayak cave house zaman Flintstone gitu ya Tapi dia justru menyatu dengan alam dengan ultra modernnya itu Betul Ya kan sehingga misalnya tidak ada batasan antara ruang dalam dan ruang luar ya Makanya mereka banyak pakai kaca-kaca frameless ya kan Terus kemudian juga secara interiornya juga banyak memakai material-material yang stainless steel Betul Ya kan Gelas ya kan Jadi sebenarnya agak kontradiktif ya Kalau kita mau ngomong bagaimana alamnya itu ya Ini kan agak kebalikan misalnya dengan falling water house by Frank Lothright ya Itu dia benar-benar di alam dan menggunakan semua material-material alam ya Betul Kalau ini kan dia di alam tapi menggunakan material yang sangat-sangat futuristik Ya kalau kita lihat di film Iron Man itu bangunannya berada atau sitting on cliff ya Ya Gitu Berdiri atas tebing gitu Ya Nah kalau bangunan-bangunan di atas tebing itu kan banyak ya sudah banyak Tapi yang seperti Iron Man memang jarang Apa sih keunikannya filmnya Iron Man rumahnya Iron Man ini Dia tuh kan berada on the top from everything Jadi gak ada yang lebih tinggi daripada bangunan tersebut ya Kenapa? Karena dia kan the superhero ya Dia tuh banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan yang orang lain tuh gak boleh tahu Dan tidak banyak atau tidak boleh orang lain begitu mudah untuk mencapai ke tempat itu ya kan Sedangkan rumah yang di South Africa itu kebalikan ya kanan-kiri kanan-kiri tetanggannya banyak Wah kalau Iron Man tinggal disitu udah habis dicurigain sama semua orang ya kan Dia gak bisa lakukan apa-apa juga disitu ya kan Itu tinggal di kompleks Gila Iya bener Iya kalau tadi Pak Cosmas sampaikan posisi side-nya Iron Man itu kayaknya secluded ya Bener Sendirian Dia punya apa namanya tempat atau sanctuary dia untuk tinggal Itu membuat orang aja begitu melihat aja udah pertama-tama berpikir Ini gimana ya caranya bisa kesana gitu ya kan Nah jadi itu yang membuat dia itu kan sebagai simbol hero ya yang kebaikan kan Jadi justru dia harus berada jauh ya di atas istilahnya dekat dengan yang baik di atas ya Sehingga yang dari bawah yang jahat-jahat itu tidak mudah untuk bisa mencapai dia Mencapai ya Mungkin ya udah filosofinya itu disitu ya Nah ini keahlian arsitek yang bikin mimpinya ini Ya itu dah menariknya film-film Hollywood bisa melibatkan arsitek gitu ya Kalau di Indonesia ya kita menchallenge nih Ya Produser-produser Indonesia, sutradara-sutradara Indonesia Untuk melibatkan arsitek atau desainer interior Supaya kalau bikin film itu settingnya itu harus sesuai dengan tema yang disampaikan Kayak misalnya kita ngeliat ya dari living room-nya kamar tidurnya ya Di Iron Man itu kan dia full class ya semua Tujuannya apa sih? Satu, mungkin Kalau dari segi sustainable kita bilang menyatu dengan alam Tapi kan dari tema filmnya dia sebagai seorang superhero Dia tuh kan harus bisa melihat apa yang terjadi di luar Karena dia dalam sekejap harus bisa mengambil keputusan dan bereaksi kan Maka dari itu dia secara view tidak boleh tertutup atau terganggu kan Nah sehingga apapun yang terjadi di ujung dunia manapun Dia bisa dengan segera melakukan mengambil suatu tindakan dan terbang ke sana gitu Itu ibaratnya dia sebagai nakoda ya Atau pilot ya ngeliatnya 180 derajat Kalau bisa 360 derajat ya Atau juga kayak itu menara di airport kan Dia kan harus bisa melihat semuanya kan Mungkin terinspirasi dari situ jadikan rumah tinggal gimana gitu Beradaptasi menjadi rumah tinggal ya Nah ini menarik kalau kita ulas film ini lebih detail lagi ya Dan bagaimana film ini bisa menginspirasi orang-orang untuk membuat atau menciptakan rumah impian mereka mendekati rumahnya Iron Man Nah mungkin Mas Cosmos sudah punya pengalaman ya Ketika ada klien mau buat rumah yang ultra modern gitu ya Ya itu makanya jadi sebenarnya pemahaman terhadap sesuatu itu harus benar-benar 100% bahkan 1000% sebenarnya Terus kedua kita harus ready ya Jadi kalau kita memahami berarti kita ready Ready untuk apa? Siap untuk apa? Siap untuk merubah juga gaya hidup kita sesuai dengan asitektur yang diinginkan ya kan Jadi kan nggak bisa kita mau punya bangunan ultra modern tapi kitanya kebiasaan kita masih yang 20 tahun 30 tahun yang lalu gitu ya kan Nah itulah sering kali ketidak cocokan ya jadi sering kali kan klien itu merasa dia yang membangun dia yang punya uang ya kan Saya mau begini tapi dia nya sendiri tidak ready untuk itu Betul betul Nah itu yang sering kali sering disayangkan sehingga di dalam perjalanan karya itu menjadi tidak maksimal sebenarnya Nah kalau kita lihat film Iron Man nih Mas Kosmas mungkin juga kalau misalnya ada klien yang mau buat rumah seperti itu Saya sarannya itu adalah single, single man atau single woman Karena kalau rumah ini untuk family kayaknya nggak cocok nih gitu ya Oh iya Ini kompromi dua Bener sih memang akan sulit ya jadi dengan anak-anak itu kan karena dia berada di atas tebing dan sebagainya Tentu dari segi keselamatan kita khawatir ya kan Tapi kalau saya bukan soal single man atau single woman Kalau saya si pemberi tugas harus menandatangani surat perjanjian bahwa dia tidak boleh merubah semua ide yang diberikan oleh asitekt Ya kan dia harus setuju seribu persen apa yang sudah direncanakan oleh asitekt Kalau saya nggak akan sukses nggak akan berhasil gitu loh Itu kan kita jadi kayak bikin sesuatu yang KW3 KW3 Iya kan bukan KW2 lagi KW3 Semua diatur-atur maunya begini begitu gitu sehingga kan tidak perfect ya Kita kan asitekt itu kan sudah punya visual Betul betul Ya kan di awal itu begitu kita melihat site aja kita sudah punya visual Ini akan seperti apa Ya kan Nah itu kan yang tidak dimiliki istilahnya oleh klien kebanyakan klien ya kan Karena kalau dimiliki berarti kan kliennya juga seorang asitekt gitu Betul Nah jadi makanya dia harus trust ya Harus trust terhadap visual yang dimiliki oleh si asitekt tersebut Betul Tepat sekali Jadi Sobat Iwa Kalau Anda Ingin Membuat rumah yang mirip Iron Man Atau mendekati Iron Man Carilah asitekt yang punya vision ya Vision Iya Punya vision yang beyond gitu ke depan gitu ya Jadi serahkan dan percayakan itu kepada asitektnya Iya Nah Nanti Diskusi terkait dengan Apa namanya maintenance Selalu Apa Kebiasaan Itu harus diadaptasi juga gitu ya Tidak bisa Kita pengen rumah Iron Man Tapi kebiasaan kita nggak kayak Iron Man ya Nah saya juga punya nih input buat Sobat Iwa Yang Pengen jadi asitektnya Yang mendesain atau membangun rumah-rumah seperti rumah Iron Man Tentu saja bukan soal vision aja yang harus kalian miliki Kalian harus tentu Satu Memahami mengenai material Betul Apa aja sih Yang bisa kita pakai Ya untuk Misalnya Tentu kan kondisinya ada di atas tebing ya Jadi itu Angin, hujan, panas Ya kan itu kan semua Materialnya harus sustain Harus bisa bertahan terhadap itu Betul betul Terus yang kedua Tentu 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 saja 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 So, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Iwa TV, The Pilot Simply Inspiring. Iwa TV, The Pilot Simply Inspiring.